Bab 926 Sebaliknya, Nansun menatap Zuan dengan mata mistisnya. Ekspresinya yang biasanya dingin dan arogan sekarang mengandung maksud yang agak misterius. Dia berkata, Tuan Muda Zu, saya sangat menyukai puisi ini. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Zuan tertawa kecil dan bertanya, lalu apa yang akan diberikan wanita itu sebagai balasannya? Menyetujui dengan segera apa yang diminta seorang wanita bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang raja wanita sejati. Yang lain yang hadir mengutuk dalam hati dan mencaci maki Zuan dalam hati karena tidak tahu malu. Meski semua mengagumi bakat sastranya, tak satupun dari mereka yang mau menyerah semudah itu jika melibatkan wanita mereka. Nansun tersipu dan menjawab, lalu, aku ingin tahu apa yang diinginkan Tuan Muda. Sebagai seseorang yang bekerja di tempat hiburan, dia juga unggul dalam lagu dan tarian. Karena itu, tanggapannya sangat brilian. Kedengarannya seperti persetujuan, namun dia tidak benar-benar menyetujui apapun, menempatkannya di tempat yang nyaman untuk maju atau mundur. Zuan menatap matanya. Ada ekspresi nakal di wajahnya saat dia mulai, aku menginginkanmu. Bahkan Gao Ying dan Pei Yu meliriknya ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mengapa orang ini harus menjadi seperti itu? Yang lain merasa lebih sulit untuk menerimanya. Mereka semua mencelah Zuan karena bersikap kasar, dan mereka pasti sudah melemparinya dengan telur jika ada. Wanita misterius itu mendengus. Dia benar-benar cabul. Zuan menerima semua poin kemarahan mereka dengan senyum lebar di wajahnya. Ini adalah situasi menang-menang. Lady Nansun semakin tersipu, berkata, Gadis yang rendah hati ini juga ingin menyetujui permintaan Tuan Muda, tetapi begitu banyak tamu yang datang mengunjungi saya hari ini. Kami masih memiliki sisa malam, jadi saya tidak berani membuat pilihan terlalu dini. Zuan memuji keterampilannya dalam hati. Wanita ini cukup tangguh dalam menjaga pria di ujung tanduk. Dia sama seperti gadis-gadis yang memiliki pria cadangan yang berbaris. Mereka akan memimpin seseorang dengan segala macam alasan dan membuat seseorang berpikir bahwa seseorang telah mendekat. Tetapi setelah mencoba mengambil langkah itu, seseorang hanya akan menemukan bahwa sebenarnya ada jurang besar di jalan. Tapi dia sudah siap, dan selesai. Aku hanya ingin kamu melepas topeng yang menutupi wajahmu. Apa yang wanita itu pikirkan? Nansun tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah dipermainkan. Dia menatap Zuan dengan tatapan kesal. Seorang wanita mungkin tidak mengingat pria yang membuatnya tertawa, tetapi dia pasti akan mengingat pria yang membuatnya mengalami badai emosi. Yang lain yang telah mengutuk Zuan segera mengubah nada mereka. Mereka mulai menyuarakan dukungan mereka terhadap Zuan, karena mereka juga ingin melihatnya tanpa topengnya. Nansun tampak terpukul, tetapi dia juga bereaksi dengan cepat. Dia menjawab, Terdengar sedih, saya hanya berencana untuk menunjukkan wajah saya kepada satu orang saja. Zuan berkata sambil tersenyum, Aku tidak keberatan jika kamu membiarkan yang lain melihat. Nansun terdiam. Yang lain berpikir, Zuan ini benar-benar tidak tahu malu. Nona Nansun dengan jelas mengatakan bahwa dia akan menunjukkan dirinya kepada yang terpilih malam ini, namun kamu sebenarnya sudah menempatkan dirimu di tempat itu. Nansun sepertinya telah mendengar sesuatu. Sedikit kepahitan melintas di matanya, tetapi kemudian dia berkata, Aku rasa aku harus menyetujui permintaan Tuan Muda, kalau begitu. Seluruh tempat meletus menjadi keributan. Banyak orang bahkan bersiul pada Nansun. Mereka mengira Nansun mungkin menolak, namun dia benar-benar setuju. Mereka benar-benar ingin melihat wajahnya secara utuh, namun mereka khawatir dia mungkin benar-benar telah memilih Zuan untuk menjadi tamu pribadinya. Bagaimana mereka bisa menggambarkan apa yang mereka rasakan saat itu? Zuan berpikir, Suatu kali, saya melihat nama pengguna, ingin berkencan tetapi takut untuk pergi jauh-jauh. Itu deskripsi yang cukup bagus tentang keadaan mereka saat ini. Tapi aku hanya akan menunjukkan Tuan Muda saja, kata Nansun pelan. Kemudian, dia membuka cadarnya, mengungkapkan ekspresi ketidaksenangan di wajahnya yang manis. Kulitnya yang seputih salju tak bernoda, dipasangkan dengan hidung yang mancung dan bibir merah yang indah. Bersama dengan wajahnya yang cantik, seluruh penampilannya benar-benar sebuah karya seni. Gao Ying dan Pei Yu, yang berdiri di dekat Zuan, mulai terengah-engah. Mata mereka melebar. Bukannya mereka belum pernah bertemu wanita cantik setingkat dia, karena Putri Mahkota tidak kalah dengannya sama sekali. Namun, pelacur ini memiliki begitu banyak hype yang dibangun di sekelilingnya, dan mereka berdua sudah memimpikannya begitu lama. Ketika mereka melihatnya, mereka hanya bisa menganggapnya lebih cantik dari yang sebenarnya. Sampai-sampai dia praktis menjadi orang paling cantik yang pernah mereka lihat. Mereka menghela nafas. Sayangnya, dia menyukai kakak Zu. Jika tidak, mereka akan memeras otak tentang bagaimana membawa pulang wanita ini, bahkan jika mereka harus menggunakan latar belakang keluarga mereka untuk mencapainya. Keduanya terbangun sedikit ketika mereka memikirkan itu, merasa seolah-olah mereka telah digigit lemon asam. Mereka tidak bisa tidak melihat Zuan. Tapi mereka segera melihat bahwa mulut Zuan terbuka lebih lebar dari mulut mereka, dia tampak terpana. Mereka segera merasa jauh lebih tenang ketika mereka melihatnya. Kakak Zu, Anda perlu melatih tekat Anda, kawan. Bagaimana Anda bisa berakhir seperti itu hanya karena Anda melihat seseorang yang cantik? Bukankah nona pertama Chu, istrimu, juga cantik luar biasa. Mengapa Anda seperti ini sekarang? Sementara mereka berdua mengkritik Zuan, Zuan diliputi keterkejutan. Dia akhirnya tahu mengapa wanita ini tampak agak akrab. Itu karena dia baru saja melihat wajahnya dua hari yang lalu. Terlebih lagi, itu adalah wajah yang hampir bisa dia jangkau. Namun, itu ada di Rajaki Manor, di dalam peti mati selir Rajaki. Pelacur ini tampak hampir persis sama dengan selir Rajaki. Perbedaan terbesar adalah kulit wanita di peti mati itu pucat, sementara wajah wanita ini kemerahan. Tidak heran saya pikir dia akrab. Siapa yang akan mengasosiasikan pelacur populer di ibu kota dengan orang mati? Tidak heran semua orang merasa seolah-olah dia memiliki aura yang mulia, dan itu tidak palsu. Tentu saja selir aneh Rajaki akan tampak halus. Pada saat itu, kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui otak Zuan. Dia tidak percaya bahwa dua orang dengan wajah yang mirip sama sekali tidak ada hubungannya satu sama lain. Apakah wanita ini saudara kembar selir itu? Atau mungkin dia hantu selir? Ketika dia memikirkan kemungkinan itu, meskipun ada cahaya terang di sekelilingnya, Zuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia telah menjadi seorang kultifator selama beberapa waktu, tetapi dia belum pernah mengalami sesuatu yang begitu aneh sebelumnya. Dia telah bertemu hantu sebelumnya di ruang bawah tanah, tetapi mereka semua adalah keberadaan yang mengerikan. Sampai batas tertentu, wanita di depannya ini adalah seorang kenalan, jadi itu membuatnya merasa seolah-olah sedang menjalani plot salah satu film horor itu. Orang-orang lain juga bergegas ke arahnya. Kelompok Zuan duduk di sudut terpencil, dan Nansun dengan sengaja memunggungi yang lain ketika dia membuka topengnya, jadi hanya kelompok mereka yang melihat penampilannya. Yang lain tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan tidak bisa diganggu dengan etiket. Lagi pula, kebanyakan dari mereka sudah pasti akan gagal, jadi mereka akan puas jika mereka bahkan bisa melihat sekilas wajah Nona Nansun. Karena itu, mereka semua meninggalkan tempat duduk mereka dan bergegas menuju meja Zuan. Namun, Nansun bereaksi dengan cepat juga dan dengan cepat mengganti kerudungnya. Tapi reaksi Zuan membuatnya terkejut. Dia bertanya, apakah penampilan saya yang sederhana membuat Tuan muda takut? Suaranya membawa sedikit kebencian. Jika itu adalah pria lain, mereka akan segera merasakan tubuh mereka menjadi lemah dan dengan panik meminta maaf. Tapi Zuan baru merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri. Namun, dia telah mengalami bagian yang adil dari pengalaman yang menakutkan, sehingga dia dapat dengan cepat menenangkan dirinya. Dia berkata sambil tersenyum, wanita itu pasti bercanda. Jika kecantikan seperti itu memenuhi syarat sebagai penampilan yang rendah hati, dapatkah ada orang cantik yang tersisa di dunia ini? Nansun berkata sambil tersenyum, Tuan muda terlalu baik dengan pujianmu. Yang lain tidak dapat melihat penampilan asli Nansun bahkan setelah bergegas, dan mereka malah melihatnya terkikik mendengar kata-kata Zuan. Seolah-olah mereka telah dipaksa untuk menonton pasangan terlibat dalam PDA. Tatapan mereka penuh kecemburuan saat mereka memelototi Zuan. Tapi Zuan sedang tidak ingin memperhatikan poin kemarahan yang masuk. Sebaliknya, pikirannya bergerak cepat. Apakah kematian selir itu dipalsukan? Tapi siapa wanita di peti mati itu? Lagi pula, dia tidak memeriksa wajah mayat untuk menghormati orang mati. Ada kemungkinan bahwa itu bukan dia. Tapi tidak peduli bagaimana mereka mengubah wajah, tidak mungkin mereka bisa mengubahnya dengan begitu baik atau begitu mudah. Lagi pula, Sangkin bahkan telah memeriksa mayatnya. Jika ada sesuatu yang salah dengan wajah mayat itu, dia akan menyadari sesuatu. Zuan bingung. Jika selir tidak mati, semuanya benar-benar menarik sekarang. Dia adalah seorang selir, namun dia juga seorang pelacur di rumah bordil ini. Rajaki benar-benar dijebak dari berbagai sudut yang berbeda. Dia tiba-tiba teringat sepotong berita dari dunia masa lalunya. Pernah ada seorang selebriti pria yang ditangkap karena tidur dengan seorang PSK, setelah itu segala macam informasi tentang PSK itu tiba-tiba muncul di internet. Semua orang ingin tahu betapa cantiknya pelacur itu, bahwa bahkan seorang selebriti tidak akan bisa menahan diri. Berbagai sumber membuktikan bahwa gadis itu benar-benar cantik, tetapi dikenakan biaya lebih dari seribu dolar semalam. Kemudian, berita lain dari pihak korban mengungkapkan bahwa gadis itu sebenarnya adalah pacar temannya. Awalnya itu adalah kisah yang tragis, tetapi seseorang telah menyarankan sesuatu yang lain. Bukankah itu berarti teman yang mengencani gadis itu menghasilkan seribu dolar setiap malam? Dengan reputasi Nansun di ibu kota, berapa penghasilan Rajaki setiap malam? Sementara Zuan tenggelam dalam pikirannya sendiri, Lady Nansun kembali ke panggungnya di lantai dua. Kemudian, dia memainkan permainan minum lagi. Tapi setelah penampilan konyol Zuan, semangat yang lain mau tidak mau memudar. Lagi pula, jika mereka membacakan puisi orang lain sekarang, tidak hanya mereka tidak akan tampak begitu istimewa, itu hanya akan membuat Zuan terlihat lebih baik. Segera setelah itu, Nansun menemukan alasan untuk pergi. Mereka yang hadir segera menegakkan diri. Mereka tahu bahwa dia mungkin telah memilih tamu istimewanya. Meskipun kemungkinan mereka terpilih tidak tinggi, mereka masih bisa bermimpi. Bagaimana jika Nona Nansun memutuskan untuk membuat pilihan yang tidak terduga? Beberapa saat kemudian, seorang pelayan keluar dan menyatakan, Tuan Mudasu, Tuan Mudabi, dan Tuan Mudayu, silakan masuk ke dalam untuk mengobrol. Adapun semua Tuan Muda lainnya, kami telah menyiapkan beberapa orang untuk menjagamu. Keributan pecah segera setelah hasilnya diumumkan. Mereka yang hadir sudah tahu bahwa akan ada beberapa putaran seleksi kali ini. Misalnya, kartu undangan pada awalnya adalah ujian latar belakang dan kekayaan, dan kemudian permainan minum adalah evaluasi putaran kedua. Lagi pula, tidak ada pelacur yang ingin memilih pria yang kasar, itu pasti seseorang yang sedikit lebih halus. Kemudian, akan ada ronde ketiga, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan diuji. Biziang dan Tuan yang dipilih adalah dalam harapan orang banyak. Reputasi Biziang dalam beberapa tahun terakhir terlalu besar. Penampilan Tuan sebelumnya juga terlalu luar biasa. Pilihan mereka masuk akal. Tapi mengapa Yunnan yang dipilih? Dia praktis telah ditampar wajahnya oleh Tuan, namun dia masih memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam. Apakah itu hanya karena latar belakangnya? Hanya karena dia tampan? Pelayan itu sepertinya telah memperkirakan bahwa pengumuman itu akan membangkitkan orang banyak. Dia menjelaskan sambil tersenyum, semuanya, harap tenang. Kriteria evaluasi adalah kinerja selama permainan minum. Keterampilan sastra Tuan Muda Yu luar biasa, itulah sebabnya dia dipilih. Tetapi implikasi dibalik pernyataannya juga jelas. Meskipun Yunnan telah benar-benar dipermalukan dalam kontesnya melawan Zuan sesudahnya, itu tidak dipertimbangkan untuk evaluasi. Yunnan juga memiliki sekelompok penggemar, seperti Yizibing dan yang lainnya. Mereka langsung menyuarakan dukungannya begitu mendengar pengumuman tersebut. Setelah itu, Yunnan bangkit dan menepuk-nepuk pakaiannya, mengikuti pelayan itu keolah dalam tanpa ekspresi. Tapi sebenarnya, dia terbakar dengan rasa malu di dalam. Terpilih pada awalnya seharusnya menjadi sesuatu yang alami dan diharapkan baginya, bagaimana dia bisa mengantisipasi semua gangguan ini. Sekarang hampir seolah-olah penerimaannya adalah karena amal. Ini semua salah Zuan. Anda telah berhasil mengatur Yunnan untuk plus 444 plus 444 plus 444. Tetapi dalam posisinya, tidak perlu terburu-buru dan menyerbu karena kesombongan. Karena dia berhasil mencapai babak berikutnya, selama wanita ini pada akhirnya menjadi miliknya, itu akan sepenuhnya menghapus semua penghinaan yang dia alami sejauh ini. Sebaliknya, dia akan menjadi bahan tertawaan yang lebih besar jika dia tidak marah. Di sisi lain, Bi Ziyang tersenyum lebar saat dia berjalan dengan percaya diri. Dia benar-benar menikmati dirinya sendiri. Yunnan telah menjadi musuh lamanya, namun dia akhirnya menjadi sangat malu hari ini. Begitu mereka berada di dalam, Bi Ziyang berencana untuk menjatuhkannya lagi. Sementara itu, Gao Ying dan Pei Yu melihat Zuan pergi. Mereka berdua menyuarakan dorongan mereka. Pei Yu berkata dengan serius, Kakak Zu, aku akan meninggalkan Nona Nansun untukmu. Anda harus membawanya kembali. Kalau tidak, saya akan merasa tidak enak jika pria lain mendapatkannya. Petik 2 Zuan terdiam. Kapan Nansun menjadi milikmu? Juga, kesedihan dan kemarahan ini. Jangan bilang kau salah satu dari orang-orang yang digosipkan selingkuh. Gao Ying mengendalikan dirinya jauh lebih baik. Meskipun dia mengagumi Lady Nansun, itu tidak sampai dia benar-benar tergila-gila. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki banyak kesempatan hari ini. Dia menepuk bahu Zuan dan berkata, Kakak Zu, lakukan dengan baik nanti, untuk bagian kita juga. Zuan terdiam. Apa maksudmu, melakukannya untuk bagianmu? Siapa yang mengira berwajah lurus ini memiliki sisi penuh gairah padanya juga? Saudara-saudara klankin berjalan mendekat, tersenyum. Ah Zu, kami memiliki harapan yang tinggi untukmu. Aku merasakan hal yang sama. Yu dan Bi biasanya sangat arogan, jadi aku benar-benar ingin melihat mereka berdua kalah darimu. Kedua bersaudara itu tidak memiliki banyak bakat sastra. Mereka sudah tahu batasan mereka setelah putaran pertama permainan minum. Selain itu, sebagai pewaris klan militer, mereka juga tidak memiliki obsesi-obsesif terhadap Nansun. Haha, saya akan melakukannya dengan semua yang saya miliki, jawab Zuan sambil tersenyum. Mereka bertiga mengobrol dengan gembira, tetapi senyum mereka tiba-tiba membeku. Mereka tiba-tiba teringat hubungan Zuan dan cucu Yan. Apakah ada kakak laki-laki yang mendorong saudara ipar mereka untuk mencari pelacur? Mereka berdua membuang muka ketika mereka menyadari itu dan membuat alasan untuk pergi. Mereka tidak memberi Zuan dorongan lagi. Zuan mengikuti pelayan itu ke aola dalam. Tata letak aola bagian dalam elegan, dan aroma manis memenuhi udara. Bau manis itu tidak memualkan sama sekali, dan malah menjadi wawangian yang bagus. Bei Ziang dan Yunan telah tiba di kamar sebelum dia. Mereka berdiri di dalam ruangan, mengagumi kaligrafi di dinding dan dekorasi interiornya. Mereka berdua tanpa sadar menghela nafas dengan pujian. Lady Nansun memiliki selera yang cukup mahal. Bagaimanapun, mereka berasal dari klan terbaik di dinasti Zhou, jadi selera mereka agak kaya. Mereka bisa langsung membedakan antara kelas palsu dan nyata. Nansun tampak kurang seperti pelacur dari rumah bordil daripada selir di istana kekaisaran. Ekspresi aneh muncul di kedua tatapan mereka ketika pikiran itu muncul. Keinginan mereka semakin kuat dan kuat. Pelayan itu berkata sambil tersenyum, Tuan muda, silakan duduk dulu. Nona saya akan keluar begitu dia mengganti pakaiannya. Petik 2. Ada meja kecil di tengah, dengan beberapa hidangan lesat yang telah disiapkan sebelumnya. Namun, keduanya jelas tidak datang jauh-jauh ke sini untuk minum dan makan. Selain itu, dengan status mereka, mereka juga khawatir seseorang mungkin telah mengacaukan makanannya. Tuan adalah satu-satunya yang tidak memiliki keraguan seperti itu. Dia duduk dengan nyaman dan mengambil sepasang sumpit, mengomentari hidangan mana yang enak dan mana yang buruk saat dia melewatinya. Apakah dia tidak takut diracun? B. Zi yang terkejut. Dia secara alami tidak tahu bahwa Zuan memiliki kekebalan racun, tetapi dia juga mengagumi keberanian orang ini. Dia merasa bahkan dia sedikit kurang dalam aspek itu dibandingkan dengan Zuan. Hanya bukan siapa-siapa tanpa kelas apapun. Yunnan mencibir ke dalam. Lady Nansun mungkin sedang mengamati mereka sekarang. Perilaku Zuan pasti akan mempengaruhi citranya. Beberapa saat kemudian, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutuh. Mengapa butuh waktu lama untuk berganti pakaian? Dia mengutuk dalam hati. Jangan bilang Nona Nansun akan keluar dengan gaun tembus pandang. Aku sudah membuat Tuan Muda menunggu. Ditemani oleh dentingan ringan dari banyak dekorasi pinggang, Lady Nansun perlahan berjalan keluar. Mata para pria berbinar. Dia tidak lagi mengenakan gaun cantik berkilau yang dia kenakan di luar, dan malah memilih gaun dalam ruangan yang sederhana namun elegan. Dia tidak membawa kesembronuan pelacur, melainkan mengeluarkan aura terhormat dan mulia. Nona Nansun terlalu keras pada dirinya sendiri. Mengamati dekorasi kamar Anda sendiri menarik, dan waktu berlalu dengan cepat. Itu sama sekali bukan penantian yang sulit, kata Yunan dengan tenang, mencoba menebus beberapa kesan buruk yang mungkin dimiliki Nansun tentang dia sebelumnya. Pada saat yang sama, ada implikasi tak terucapkan yang jelas bahwa dia berbeda dari pria kasar seperti Zuan. Zuan bukanlah seseorang yang akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia tertawa dan membalas, mengapa kamu begitu tertarik dengan tata letak kamar pribadi seorang gadis. Itu membuatmu terlihat seperti orang bodoh yang tidak berpengalaman. Aku, kamu berbicara omong kosong. Wajah Yunan langsung memerah. Dia tidak menyangka pembalasan Zuan begitu sengit dan kejam, segera membuatnya menjadi cabul. Anda telah berhasil mengatur Yunan untuk plus 666 poin kemarahan. Senyum lebar muncul di wajah Bi Ziyang. Pada saat yang sama, dia berterima kasih kepada surga bahwa dia tidak berbicara lebih dulu. Dia sebenarnya ingin mengatakan sesuatu yang mirip dengan Yunan, dan jika dia melakukannya, dia akan menjadi orang yang dicap-cabul. Nansun dengan cepat angkat bicara untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Ini semua salahku karena terlalu lama berganti pakaian. Semuanya, silakan duduk. Saya akan minum tiga gelas sebagai permintaan maaf. Kemudian, dia duduk di samping Zuan. Ketika Bi Ziyang melihat itu, dia segera duduk di sisinya yang lain. Yunan tercengang. Kiri dan kanan Lady Nansun sudah diambil, jadi hanya satu tempat yang tersisa untuknya. Anda. Zuan tidak ingin memperhatikannya dan malah menatap Nansun dengan ekspresi penasaran. Kerudung itu terus menutupi wajahnya. Apakah itu karena dia takut Yunan dan Bi Ziyang akan mengenalinya sebagai selir rajaki? Namun, berdasarkan penyelidikannya, dia tahu bahwa selir rajaki jarang muncul di depan umum. Hampir tidak ada yang pernah melihat penampilan aslinya sebelumnya. Orang yang menerima tamu selalu menjadi istri utama rajaki. Selir itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk tampil. Tunggu. Bahkan jika mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka berhubungan dekat dengan rajaki. Masih lebih aman memakai masker. Sekarang mereka begitu dekat satu sama lain, Zuan harus mengakui bahwa dia adalah kecantikan yang luar biasa. Lehernya yang panjang dan putih, pinggangnya yang kurus dan ramping, lekuk tubuhnya yang menggerahkan. Lebih besar adalah keadilan. Nona Nansun berkata sambil tersenyum, meskipun diriku yang rendah hati hanya memiliki latar belakang kesenangan, aku tetap seorang wanita. Ditatap oleh tuan muda seperti ini masih membuatku merasa sedikit malu. Bi Ziyang berkata sambil tertawa, Ah Zuh, kamu sudah kasar pada kecantikan. Bagaimana kalau kamu minum segelas sebagai hukuman? Petik 2 Dia khawatir akan canggung jika dia memanggil Zuan dengan nama lengkapnya, jadi dia menggunakan alamat yang lebih akrab. Dia sudah mendengar saudara-saudara Kelankin memanggilnya seperti itu, dan dia percaya mereka memiliki hubungan tertentu karena adik perempuannya. Karena itu, dia menggunakan julukan itu untuk mendekatkan hubungan mereka. Benar saja, Zuan tidak menyerang Yunan seperti yang dia lakukan dan malah berkata sambil tersenyum, Tuan muda bi benar. Aku akan minum segelas kalau begitu. Petik 2 Bi Ziyang menghela nafas lega dalam hati. Bagaimanapun, dia adalah anjing setia adik perempuanku. Ku rasa aku tidak perlu khawatir. Namun, pikir Zuan, saya harus menghormati kerabat ini di sini, bukan? Jika tidak, Linglong mungkin akan mulai mengamuk. Aku akan membuat diriku sendiri dalam kekacauan besar jika tidak. Yunan mengerutkan kening, akan buruk bagi saya jika dua tim ini di sini. Bi Ziyang bertanya, Nyonya Nansun, kita tidak hanya akan minum di sini, kan? Karena Zuan telah menunjukkan sopan santun kepadanya, Bi Ziyang menjadi semakin percaya diri. Dia secara bertahap mulai mengendalikan situasi. Kali ini, bahkan telinga Yunan menajam. Mereka semua tahu bahwa ada putaran seleksi lagi, tetapi mereka tidak tahu apa yang akan dievaluasi. Nona Nansun bertepuk tangan. Dua pelayan keluar, masing-masing dengan nampan di tangan. Dia mengeluarkan benda besar seperti bola kristal dari salah satu nampan dan meletakkannya di atas meja. Lalu dia berkata, hanya minum tidak akan menyenangkan, jadi bagaimana kalau kita bermain game? Nama game ini adalah Truth or Dare. Zuan memiliki tatapan aneh ketika dia berkata, setiap variabel lain berubah, tetapi ini tetap konstan. Nansun benar-benar bingung. Dua orang lainnya juga menatapnya dengan bingung. Apa yang Tuan Muda Zu bicarakan? Nansun bertanya, bingung. Tidak, Zuan terkekeh. Dia hampir mengira dia entah bagaimana berhasil melintasi ruang waktu untuk kembali ke kampung halamannya, jadi dia baru saja melemparkannya ke sana untuk mendapatkan reaksi. Sayangnya, dia menjadi bersemangat untuk apa-apa. Nansun kemudian menjelaskan, bagi wanita seperti kita yang harus mengalami sisi kehidupan yang lebih keras, hal yang paling langka untuk ditemukan adalah hati yang tulus. Itulah mengapa saya berharap saya dapat menemukan seseorang yang tulus melalui game ini. Kemudian, dia menjelaskan aturan permainan. Itu hampir sama dengan kebenaran atau tantangan di dunia asli Zuan. Dia menunjuk ke peti yang dibawa oleh pelayan dan berkata, Tuan Muda, tolong ambil secarik kertas dari peti ini. Ada berbagai macam pertanyaan yang tertulis di secarik kertas. Kemudian, dia menunjuk ke bola kristal di atas meja. Ini adalah artefak magis yang kami beli dari Royal Academy dengan harga tinggi. Tolong letakkan tangan Anda di atas bola saat Anda membalas. Jika Anda berbohong, itu akan bersinar dengan lampu merah. Jika itu terjadi, tolong minum tiga gelas sebagai hukuman. Zuan tahu bahwa ada sesuatu yang samar tentang identitas aslinya. Reaksi pertamanya ketika dia mendengar tentang permainan itu adalah dia mengambil kesempatan untuk mendapatkan informasi. Benar saja, Yunnan dan Bi Ziang sama-sama mengerutkan kening. Identitas mereka sensitif, jadi mereka secara tidak sadar merasakan penolakan terhadap permainan semacam itu. Mungkin Nansun merasakan kekhawatiran mereka saat dia berkata sambil tersenyum, tolong jangan merasa terlalu khawatir. Jika ada pertanyaan yang tidak ingin Anda jawab, Anda dapat memilih untuk melewatkannya. Anda bisa minum, atau Anda bisa melakukan tantangan. Adapun apa yang berani, kami akan memiliki orang yang pergi sebelum Anda memutuskan. Yunnan dan Bi Ziang keduanya menghela nafas lega. Mereka berkata sambil tersenyum, game ini sepertinya cukup menarik. Mereka berdua mengambil kesempatan untuk menghujani Nansun dengan pujian. Zuan memiliki senyum yang ambigu. Keduanya mungkin tidak tahu apa yang menunggu mereka dengan game ini. Ketika Zuan melihat bahwa Yunnan mengejarnya berdasarkan pesanan mereka, senyum hangat dan ramah muncul di wajahnya. Kemudian, permainan dimulai dengan cepat. Bi Ziang adalah yang pertama memilih slip. Dia selalu menjadi seseorang yang lebih suka menjadi nomor satu dalam segala hal sejak awal. Apa tiga hal yang paling kamu takuti? Bi Ziang tertawa terbahak-bahak saat membaca slip itu. Dia meletakkan tangannya di atas bola kristal dan berkata, saya tidak pernah takut apapun. Mata yang lain beralih ke bola kristal, saat lampu merah yang mengkhawatirkan muncul di dalamnya. Ekspresi Bi Ziang berubah. Jangan bilang benar-benar ada sesuatu yang saya takuti yang bahkan tidak saya sadari. Nansun berkata sambil tersenyum, Tuan Mudabi, kamu perlu minum sebagai hukuman. Dia secara pribadi menuangkan tiga cangkir untuknya. Kurasa aku memang membutuhkan hukuman ini. Bi Ziang tertawa. Dengan sifatnya, dia tidak akan bertindak tanpa malu-malu dan menolak untuk mengakui kegagalannya. Dia mengambil gelas pertama dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Namun, dia terbatuk hebat, seluruh wajahnya memerah. Dia menatap gelas anggur dengan kaget, berseru, alkohol jenis apa ini? Nansun berkata sambil tersenyum, alkohol ini sedikit lebih kuat dari alkohol biasa. Sementara itu, Yunan berkata sambil tersenyum lebar, Kakak Bi biasanya menyimpan alkoholmu dengan baik, tetapi sepertinya kamu mengalami masalah dengan tiga cangkir hari ini. Kakak Yu pasti bercanda. Bi Ziang marah di dalam, tapi dia tidak membiarkannya terlihat di permukaan. Dia mengambil dua cangkir lainnya dan menghabiskan masing-masing dalam satu tegukan juga. Dia segera memindahkan kinya untuk menghilangkan rasa perih di perutnya. Dia akhirnya menyadari bahwa permainannya mungkin tidak semudah itu. Jika dia terus meminum alkohol semacam ini, dia benar-benar akan mabuk dengan cepat. Dan untuk mengurangi minum, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan memutuskan untuk tidak memberi tahu dua lainnya kekuatan sebenarnya dari minuman itu. Dia ingin melihat mereka menderita juga. Dia mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, lalu menatap pelacur itu. Nona Nansun, bagaimana kalau kamu bergabung dengan kami juga? Kalau tidak, agak terlalu membosankan bagi pria untuk memainkan ini bersama-sama. Petik 2 Tiga orang yang hadir mencapai kesepakatan yang langka setelah mendengar saran Biziang. Nansun tidak menolak saran itu. Dia mengeluarkan secari kertas dari bagasi juga. Apakah Anda memiliki firasa tersembunyi tentang bagaimana Anda akan mati di masa depan? Ekspresinya berubah ketika dia melihat pertanyaan itu. Yunan dan Biziang tersenyum dan bertanya, mengapa nyonya Nansun menyiapkan pertanyaan seperti ini? Namun, hanya Zuan yang memiliki firasat tentang alasan sebenarnya. Nansun dengan cepat memilah-milah pikirannya dan meletakkan tangannya yang adil di atas bola kristal, berkata, aku punya perasaan bahwa aku akan dibunuh oleh pria yang tidak berperasaan. Bola kristal tidak menunjukkan reaksi apapun selama proses berlangsung. Itu berarti apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kenapa dia punya firasat aneh? Biziang dan Yunan sama-sama mengerutkan kening. Suasana tiba-tiba menjadi agak serius. Nansun melihat ke arah Zuan, yang ada di sebelahnya. Tuan muda Zuu, giliranmu sekarang. Benar saja, perhatian Biziang dan Yunan teralih. Mereka berdua memandang Zuan untuk melihat bagaimana dia akan menghadapi situasi ini. Zuan merogoh dadanya, tidak khawatir sama sekali. Dia mengeluarkan secari kertas. Bagaimana Anda menggambarkan diri Anda jika Anda harus menggunakan tiga kata. Tinggi, kaya, dan tampan. Semburnya bahkan tanpa berpikir. Batas kata terlalu rendah. Jika dia bisa menggunakan lima kata, dia akan menggunakan idiom yang juga berbicara tentang kelembutannya dan bagaimana dia memiliki stamina seekor keledai. Biziang dan Yunan hampir tertawa terbahak-bahak. Meskipun itu adalah pertama kalinya mereka mendengar ungkapan itu, mereka adalah orang-orang yang cerdas dan memahami artinya. Bahkan orang sepertimu berani mengaku sebagai tuan sempurna di depan kita. Keduanya menatap bola kristal dengan ekspresi mengejek di wajah mereka, siap melihat lampu merah. Namun pada akhirnya, bola tidak bereaksi sama sekali. Itu berarti apa yang dikatakan Zuan adalah kebenaran. Mereka berdua mulai mempertanyakan kehidupan. Apakah bola kristal ini pecah? Giliran Yunan berikutnya, dia mengira dua orang di depannya tidak mendapatkan pertanyaan yang sulit, jadi dia mengeluarkan secarik kertas dengan santai. Kecanduan, unik, macam apa yang Anda miliki dalam kehidupan sehari-hari Anda? Dia hampir mengutuk keras ketika dia melihat pertanyaan itu. Mengapa pertanyaan orang lain begitu mudah? Tetapi pertanyaan saya sangat sulit. Biziang dan Zuan bersenang-senang melihatnya menderita. Anda menarik prompt itu, jadi kesalahan sepenuhnya milik Anda. Yunan berpikir sebentar, lalu berkata, aku akan minum. Bagaimana dia bisa memberitahu mereka sesuatu yang begitu memalukan? Daripada memikirkan sesuatu dan tetap harus minum, sebaiknya dia minum saja sekarang. Nansun menuangkan tiga cangkir untuknya sambil tersenyum. Yunan mengambil cangkir pertama dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Kemudian, matanya melebar. Dengan pu, dia menyemprotkan alkohol ke seluruh tanah. Berseru, alkohol jenis apa ini? Kenapa begitu kuat? Petik 2. Nansun menjawab, ini adalah anggur terkenal yang dibawa kembali dari ras iblis utara. Itu disebut luka bakar surga. Ia dikenal karena kekuatannya. Biziang tertawa terbahak-bahak. Tuan Mudayu pasti merasa lemah akhir-akhir ini. Anda bahkan tidak bisa minum cangkir sekecil itu. Yunan baru saja mengejeknya beberapa saat sebelumnya, jadi dia sekarang bisa membalas budi beberapa kali. Yunan menatapnya. Dia tiba-tiba tahu mengapa pihak lain tidak mengatakan apa-apa dengan sengaja. Biziang telah menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Dia memaksa dirinya untuk menahan perasaan yang tidak enak itu, dan meminum ketiga cangkir itu. Api menyala hebat di dalam dirinya, dan mulutnya terasa seolah-olah dia bisa menghirup api. Setelah itu, giliran Biziang yang menarik secarik kertas lagi. Jika ada bola kristal yang bisa memberitahu Anda segalanya tentang diri Anda, kehidupan, atau masa depan, apa yang ingin Anda ketahui? Dia berpikir sebentar dan berkata, apakah keabadian benar-benar ada? Yang lain terdiam saat mendengar jawabannya. Bahkan setelah bertahun-tahun, masih ada begitu banyak jenius luar biasa yang mencari keabadian, namun tidak satupun dari mereka yang pernah berhasil. Nansun menarik slip lain. Apakah kamu punya kekasih? Siapa ini? Sekarang giliran Biziang dan Yunnan yang tertarik. Hanya Zuan yang sepertinya sudah menyadari sesuatu. Aku masih belum punya, jawab Nansun sambil tersenyum. Kedua tuan muda itu masuk dengan lega ketika mereka tidak melihat respons dari bola kristal. Dia masih belum memiliki siapa-siapa, jadi penampilan kita mulai sekarang akan menjadi sangat penting. Zuan memilih pertanyaan lain. Apa pengalaman Anda yang paling berkesan? Dia berpikir sebentar dan menjawab, perjalanan penjara bawah tanah. Yang lain secara tidak sadar memikirkan jawabannya sebagai tentang pengalamannya di penjara bawah tanah akademi. Biziang mengerutkan kening. Mengapa dia begitu menghargainya? Jangan bilang ada sesuatu yang terjadi antara dia dan adik perempuanku. Tapi dia segera menolak pemikiran ini begitu muncul. Siapa adik perempuannya? Selain itu, dia selalu menjadi orang yang sombong dan sombong. Bagaimana mungkin dia menyukai seseorang seperti Zuan? Yunnan mengambil kesempatan untuk bertanya, Bolehkah saya bertanya pengalaman luar biasa seperti apa yang Anda alami di dalam diri sehingga Anda sangat menghargainya? Zuan tersenyum dan menolak berkomentar, berkata, Tuan Mudayu, itu pertanyaan lain. Yunnan mendengus ketika dia melihat dia tidak akan mendapatkan jawaban. Dia memilih pertanyaannya sendiri. Apa ingatan terburukmu? Yunnan tidak ragu-ragu untuk mengatakan, apa yang terjadi di sini sebelumnya? Yang lain tahu bahwa dia sedang membicarakan apa yang terjadi di luar. Mereka tidak bisa menahan senyum. Zuan tersenyum lebih bahagia daripada yang lain. Kamu masih terlalu muda. Jangan khawatir, memori terburuk ini akan segera tergantikan. Dengan jeda singkat, suasana menjadi lebih seru lagi. Setelah beberapa putaran lagi, Zuan menyarankan, topik-topik ini terlalu kabur. Bagaimana kalau kita berhenti memetik strip dan sebagai gantinya saling bertanya? Mata Nansun berbinar. Dia adalah orang pertama yang setuju. Itu terdengar seperti ide yang bagus. Pasti akan menarik. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mengetahui beberapa rahasia tentang ketiga pria itu. Versi baru dari game ini pasti akan lebih baik lagi. Biziang dan Yunnan ragu-ragu. Jika mereka mulai dengan itu, mereka pasti tidak akan setuju. Tapi sekarang mereka sedikit mabuk dan suasananya intens, tak satupun dari mereka ingin terlihat buruk di depan Lady Nansun mereka. Jadi mereka diam-diam setuju. Wanita misterius, yang telah mendengarkan segala sesuatu dari sebelah, menyeringai dan berkata, orang itu mungkin merencanakan sesuatu, tapi aku ingin melihat apa yang dia rencanakan juga. Bab 927. Kali ini, Yunnan adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan. Dia menatap Biziang dan bertanya setelah jeda singkat, berapa peringkat kultifasi siang sekarang? Biziang memiliki semua jenis cerita mempesona di sekelilingnya. Setelah titik tertentu, tidak ada yang benar-benar tahu apa kultifasinya yang sebenarnya. Sebagai seseorang dari vaksi lain, Yunnan secara alami ingin mengambil kesempatan untuk mencari informasi lebih lanjut. Bahkan mata Lady Nansun berbinar. Dia juga penasaran tentang itu. Hanya Zuan saja yang tidak terlalu peduli. Tingkat kultifasi Biziang tidak masalah, karena tidak akan lebih tinggi dari miliknya. Mata Biziang menyipit. Dia berkata sambil tersenyum, mengapa saudara Yu tidak mengunjungi saya dan mengujinya di lain hari? Dia jelas belum berniat mengungkapkan kartu trufnya sendiri. Tentu saja, Yunnan tidak senang dengan jawabannya dan segera mendesaknya untuk minum. Biziang tahu bahwa jawabannya tidak bersemangat, jadi dia tidak menolak dan minum. Setelah dia menghabiskan tiga cangkir, kulitnya yang putih menjadi lebih cerah. Alkoholnya sangat kuat sehingga meskipun peringkat kultifasi mereka tidak rendah, para peserta mulai mogok. Giliran Biziang yang bertanya. Dia menatap pelacur cantik itu sambil merasa mabuk, berkata, Nyonya Nansun, giliranku sekarang. Nansun tersenyum dan berkata, Tolong tanyakan, Tuan Mudabi. Saya akan berbicara tanpa menahan apapun. Petik 2. Kabut asap Biziang menyapu tubuhnya dan dia bertanya, Bagian mana dari tubuhmu yang paling membuat nona Nansun puas? Suasana hati menjadi lebih dan lebih intens. Antara itu dan alkohol, pertanyaannya juga menjadi lebih agresif. Tentu saja, jika pihak lain adalah seorang gadis dari keluarga terhormat, dia tidak akan pernah menanyakan pertanyaan seperti itu. Tapi Nansun adalah seorang pelacur, jadi bukan saja pertanyaannya tidak terlalu jauh, itu bahkan akan membuatnya sedikit kesal. Lagi pula, cara dia biasanya membawa dirinya sendiri membuatnya agak menyendiri dan jauh, jadi dia mungkin menganggapnya tidak bisa didekati. Pria lain juga mulai memeriksa lekuk tubuh Nansun dan menemukan jawaban mereka sendiri. Pantat. Dada besar adalah keadilan. Sebuah rona merah tipis muncul di wajah Nansun. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, itu mungkin disposisi saya. Jawaban ini jelas bukan yang ingin didengar pria itu. Mereka segera menyuarakan keluhan mereka. Tapi Zuan menghela nafas dalam hati. Pelacur ini pandai menyanyi dan menari, jadi jawaban seperti itu sangat cocok. Namun, perasaannya yang sebenarnya tidak penting, dia masih harus mendesaknya untuk minum. Dia ingin melihat apakah alkohol akan membuat Nansun secara tidak sengaja mengungkapkan celah apapun. Setelah menenggak tiga cangkir alkohol, rona merah muncul di wajah Nansun, membuatnya tampak lebih lembut dan cantik. Giliran Zuan yang kebingungan. Apakah kecurigaannya salah? Nansun memandang Zuan dengan ekspresi termenung dan berkata, Tuan Mudasu, giliran saya untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda sekarang. Huff, kaulah yang paling mendesaku untuk minum. Air pasang kini telah berbalik. Tolong minta pergi, Nona. Zuan tampaknya tidak khawatir sama sekali. Dia mungkin orang yang paling banyak memainkan game ini dari mereka semua. Dia menolak untuk percaya bahwa dengan imajinasi orang-orang di dunia ini, mereka mungkin bisa menanyakan sesuatu yang terlalu sulit. Nansun menatapnya dengan matanya yang indah dan bertanya, kapan terakhir kali kamu mencium seorang gadis, dan siapa yang kamu cium. Ekspresi Zuan berubah. Aku seharusnya tidak memasang bendera sialan untuk diriku sendiri. Dia dengan tenang mengambil cangkirnya dan berkata, Aku akan minum. Dia menghabiskan tiga cangkir satu demi satu. Dia akhirnya tahu mengapa Biziang dan Yunnan bereaksi seperti itu. Alkohol ini memang kuat, lebih kuat dari vodka manapun yang pernah dia minum di dunia sebelumnya. Itu seperti menuangkan alkohol langsung ke tenggorokannya. Ada terlalu banyak pembudidaya di dunia ini, dan konstitusi mereka lebih baik daripada orang biasa. Alkohol yang mereka seduh dengan demikian secara alami akan berbeda dari dunia sebelumnya juga. Ini adalah minuman yang disediakan untuk para pembudidaya. Yang lain bingung. Ini bukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab, jadi mengapa dia menolak? Lagipula, wajar bagi pria di dunia ini untuk memiliki tiga istri dan empat selir. Tidak ada yang akan menganggap seseorang sebagai sampah hanya karena telah mencium seorang gadis, dan orang-orang akan menganggapnya sebagai orang yang menawan. Satu-satunya alasan dia memilih untuk minum adalah karena dia tidak bisa mengungkapkan identitas wanita itu. Karena itu, yang lain mulai menebak siapa wanita itu. Biziang mengerutkan kening. Itu bukan adik perempuanku, kan? Tapi dia segera menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran tidak masuk akal itu. Zuan memandang Yunnan dan berkata sambil terkekeh, kamu sepertinya tersenyum terlalu bahagia beberapa saat yang lalu. Ekspresi Yunnan berubah. Apa aku tidak boleh tersenyum? Saya hanya mengikuti aturan main. Kamu juga. Zuan memotongnya. Jangan khawatir, aku juga akan memainkan game sesuai aturannya. Misalnya, sekarang giliranku untuk menanyakan sesuatu padamu, dia sengaja mengeluarkan kata-katanya, matanya menjelajahi tubuh Yunnan. Yunnan benar-benar ngeri. Dia merasa seolah-olah dia sedang berbaring di atas talenan, akan dibunuh. Apakah kamu memiliki tanda lahir? Jika ya, di mana mereka, dan seperti apa bentuknya? Zuan bertanya. Ekspresi Yunnan segera berubah. Dia memang memiliki tanda lahir, tetapi untuk seseorang dengan status tinggi seperti dia, itu adalah sesuatu yang pribadi dan rahasia mutlak. Dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu sehingga mereka bisa berpura-pura menjadi dia. Bahkan jika tidak ada yang mencoba menyamar sebagai dia, membiarkan orang lain tahu tentang hal itu sendiri sudah memalukan. Karena ketidakberdayaan, dia hanya bisa minum. Tiga cangkir Heavensburn masuk ke perutnya. Dia merasa garis pandangnya kabur. Alkoholnya terlalu kuat. Sialan kau, Zuan. Aku terlalu sial untuk duduk tepat di belakangnya. Tak berdaya untuk melakukan apa-apa, dia hanya bisa mengarahkan kemarahannya kepada Bi Ziang, bertanya, apa hal paling memalukan yang telah kamu lakukan dalam hidupmu? Ekspresi Bi Ziang juga berubah. Untuk orang seperti dia yang sangat peduli dengan reputasi mereka, bagaimana mereka bisa menceritakan hal seperti itu kepada orang lain. Apalagi fakta bahwa setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menciptakan kisah yang luar biasa untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan semua itu berantakan karena hal seperti ini. Dia hanya bisa minum karena ketidakberdayaan. Pertanyaan-pertanyaan itu tak henti-hentinya meningkat intensitasnya, melintasi batas-batas yang semakin banyak. Para peserta juga minum lebih banyak. Mereka sudah harus menggunakan budidaya mereka untuk menekan alkohol. Sayangnya, alkohol dunia ini dibuat melalui metode khusus dan bahkan efektif melawan kultifator. Meskipun mereka dapat menekan sebagian dari efeknya, jika mereka melewati ambang batas, mereka masih akan runtuh. Setelah beberapa putaran, sekali lagi giliran Zuan. Ekspresi Yunan berubah ketika dia melihat ekspresi jahat Zuan. Dia tahu bahwa Zuan akan mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dia jawab sama sekali. Tapi dia sudah terlalu banyak minum. Jika dia minum lagi, dia mungkin akan muntah di tempat. Sebagai tuan muda tampan yang selalu memperhatikan citranya, bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Benar, saya ingat bahwa permainan ini disebut kebenaran atau tantangan. Saya tidak akan memilih kebenaran, melainkan berani. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Anda akhirnya mengambil umpan. Dia telah mencoba untuk memimpin Yunan ke arah itu, tetapi jika dia mengatakannya dengan lantang, Yunan akan berjaga-jaga dan tidak akan setuju. Tapi itu akan sangat berbeda jika dia memilih tantangan atas kemauannya sendiri. Zuan berkata sambil tersenyum, karena Tuan Mudayu telah memilih tantangan, bagaimana jika saya mengatakan sesuatu dan Anda menolak untuk melakukannya. Meskipun Yunan tahu bahwa Zuan menghasutnya, bagaimana dia bisa mundur begitu saja ketika Nansun dan Bizi yang ada di sana. Dia berkata, Hef, kamu bisa pergi keluar dan bertanya kepada siapapun tentang ini. Aku, Yunan, selalu menepati janjiku. Itu bagus kalau begitu. Zuan menatapnya. Keberanian yang kuberikan padamu adalah, pulang sekarang juga. Yunan terdiam. Bizi yang tertegun selama beberapa detik, tetapi kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Menakjubkan. Benar-benar brilian. Nansun tidak bisa menahan senyum juga. Kau bertindak terlalu jauh. Seru Yunan. Anda telah berhasil mengatur Yunan untuk plus 333 plus 333 plus 333. Tantangan itu tampak mudah, tetapi itu sangat memalukan. Dengan kata lain, pihak lain bahkan rela menyerah pada kesempatan untuk mempersulit satu orang hanya untuk membuat mereka pulang. Bukankah itu berarti seseorang sama sekali tidak diinginkan? Atau bahwa orang lain hanya menganggap satu sebagai tambahan? Wanita misterius yang telah mendengarkan juga tertawa terbahak-bahak. Jika bukan karena formasi khusus yang dibentuk, dia mungkin telah mengekspos keberadaannya saat itu juga. Tapi dia benar-benar tidak bisa menahannya. Bahwa Zuan terlalu berbahaya. Dia bisa membayangkan betapa marahnya Yunan. Nansun dengan cepat ikut campur untuk menyelesaikan perselisihan ketika dia melihat bahwa perkelahian akan segera pecah. Dia berkata, Tuan Muda Zhu, permintaan ini agak sulit. Bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Petik 2 Zuan tampak bermasalah dan menjawab, tetapi bagaimana jika kita mengubahnya, tetapi Tuan Muda Yu masih menolak untuk melakukannya karena suasana hati yang buruk. Yunan mendengus. Apakah Anda menganggap saya sebagai anak berusia 3 tahun? Aku akan melakukannya selama itu bukan permintaan yang tidak masuk akal. Zuan berkata sambil tersenyum, Tapi itu yang baru saja kamu katakan tadi. Yunan tersedak. Kamu hanya mengatakan apa yang kamu katakan untuk mencoba dan melenyapkanku. Itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang bangsawan. Tentu saja saya tidak akan memilih untuk setuju. Jika dia benar-benar pergi dan pulang, itu berarti akhir dari kompetisi memperebutkan Nansun untuknya. Memperoleh pelacur sudah menjadi yang kedua. Sekarang, yang terpenting adalah menang. Jika dia bisa mengembalikan kecantikannya, dia akan memulihkan semua martabat yang telah hilang karena Zuan. Satu-satunya hal yang akan dikatakan orang lain tentang acara itu adalah hal-hal baik tentang dirinya. Jika dia kalah, terutama dari Zuan dan Biziang, reputasinya akan hancur total. Baiklah, kalau begitu sebagai bantuan untuk Nona Nansun, aku akan mengganti tantangannya. Tapi kali ini, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan jika Anda masih menolak untuk melakukannya, kata Zuan sambil meminta Nansun untuk mengambil kertas dan pena. Nansun berpikir bahwa dia akan menulis puisi lain. Matanya menyala dan dia dengan cepat membawanya. Zuan menulis sesuatu di atas kertas dengan goresan panjang saat Nansun memperhatikan dari samping. Dia tidak bisa menahan nafas, berpikir bahwa meskipun dia pandai menulis puisi, tulisan tangannya bukanlah sesuatu yang istimewa. Tetapi ketika dia melihat apa yang dia tulis, ekspresinya menjadi semakin aneh. Seolah-olah dia melakukan yang terbaik untuk menahan diri. Yunan dan Biziang sama-sama penasaran dengan apa yang ditulis Zuan. Namun, mereka berdua memiliki status sensitif, jadi mereka tidak bisa bergerak seperti Nansun. Mereka berdua berpura-pura tenang. Baik, Tuan Mudayu, tolong ikuti instruksi ini. Zuan menyerahkan kertas itu begitu dia selesai menulis. Yunan berpura-pura menerimanya dengan tenang, tetapi begitu dia mendapatkannya, dia dengan tidak sabar melihat isinya. Seluruh tubuhnya mulai bergetar. Kamu, kamu. Anda telah berhasil mengatur Yunan untuk plus 666 plus 666 plus 666. Instruksi baginya untuk duduk di pangkuan Biziang, dan kemudian mengucapkan kata-kata berikut. Huff, ini semua salahmu. Anda tidak peduli dengan saya. Saya benar-benar akan menangis. Anda tahu. Aku akan memukulmu, dasar orang jahat. Pangkat Huff. Ki Aki, aku memukul dadamu. Ambil itu. Kamu sangat menyebalkan, sama dengan. Weh, aku ingin dipeluk gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Aku akan memukulmu dengan tinju kecilku. Aku membencimu. Aku akan memukulmu sampai mati. Sudah. Biziang pindah karena penasaran. Ekspresi Yunan berubah dan dia dengan cepat meremas kertas itu. Bukankah dia akan mati karena malu jika Biziang melihatnya? Zuan berkomentar dengan senyum ambigu. Bukankah Tuan Mudayu telah bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa kamu pasti akan melakukannya jika kamu bisa? Apa yang salah? Ekspresi Yunan berubah beberapa kali. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang absurd seperti ini? Senyum Zuan memudar saat dia berkata, Saya tidak bisa berkata-kata. Apakah itu masih disebut berani jika itu mudah? Kita mungkin juga bermain rumah saja. Jika Tuan Mudayu tidak ingin berpartisipasi, Anda dapat memilih untuk tidak. Biziang tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia juga menimpali dan berkata, Kamu benar. Meskipun saudara Yu biasanya seorang bangsawan, mengapa kamu terus mempermalukan dirimu sendiri hari ini? Yunan sangat marah hingga hampir melontarkan kutukan. Kenapa kau membantunya? Anda juga ingin membunuhnya jika Anda melihat bahwa dia ingin saya duduk di pangkuan Anda. Dia bergidik ketika membayangkan adegan yang memuatkan itu. Aku akan minum. Wajah Yunan mendung. Meskipun dia akan pingsan, dia tetap memilih untuk minum pada akhirnya. Dia merasa perutnya bergejolak setelah tiga cangkir lagi habis. Dia merasa seolah-olah dia akan muntah kapan saja. Permainan berlanjut. Setelah pelajaran sebelumnya, tidak ada yang memilih tantangan lagi. Namun, setelah beberapa putaran lagi, Yunan akhirnya tidak tahan lagi. Dia tidak punya pilihan selain memilih tantangan lagi. Zuan mengambil kertas kusut yang telah dibuang dengan senyum lebar. Itu adalah permintaan yang sama. Yunan pasti akan menolak jika itu lebih awal, tapi dia benar-benar tidak bisa terus minum sekarang. Selanjutnya, alkohol mengacaukan pikirannya. Dia sangat mabuk sehingga dia tidak memiliki banyak rasionalitas yang tersisa. Biziang juga menendangnya saat dia jatuh, jadi dia merasakan sesuatu melonjak dalam dirinya. Karena itu, dia bangkrut. Aku akan melakukannya kalau begitu. Tidak ada yang aku, Yunan, tidak berani lakukan. Karena itu, dia berdiri dan duduk di pangkuan Biziang di bawah tatapan terkejutnya. Dia memukul dadanya sambil berkata, Huff, ini semua salahmu. Anda tidak peduli dengan saya. Saya benar-benar akan menangis. Anda tahu. Aku akan memukulmu, dasar orang jahat. Pangkat Huff. Ki Aki, aku memukul dadamu, ambil itu. Kamu sangat menyebalkan, sama dengan. Weh, aku ingin dipeluk gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Aku akan memukulmu dengan tinju kecilku. Aku membencimu. Aku akan memukulmu sampai mati. Sudah. Zuan dengan hati-hati menyingkirkan batu rekaman yang telah dia siapkan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia benar-benar terkesan. Apakah Yunan ini benar-benar memiliki orientasi seperti itu? Amukan, Egyo, semacam ini benar-benar dilakukan dengan sangat baik. Biziang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa mengharapkan hal seperti itu terjadi? Sampai-sampai dia bahkan tidak bereaksi pada awalnya. Kemudian, dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan dengan cepat mendorong Yunan menjauh. Dia ingin mengutuk pihak lain, tetapi gelombang mual memenuhi dirinya ketika dia mengingat bagaimana mereka berdua saling berpelukan beberapa saat yang lalu. Dia merangkak ke samping dan mulai muntah. Yunan merasa lebih sulit untuk menahan diri ketika dia melihat itu. Dia bergegas ke samping dan mulai muntah juga. Dengan seberapa dekat mereka satu sama lain, Biziang bisa mencium bau muntahan itu. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan juga muntah saat alkohol diaduk di dalam dirinya. Meskipun wanita misterius di sisi lain tidak bisa mencium bau apapun, dia tanpa sadar mengipasi dirinya dengan tangannya. Pelayan di sebelahnya berkata, Priyazu itu benar-benar menjijikan. Wanita misterius itu penasaran dan geli. Dia tidak pernah menyangka dua dari ladikiler paling populer di ibu kota berada dalam keadaan yang menyedihkan hari ini. Tiba-tiba, ada bunyi yang besar. Ternyata Yunan terlalu banyak minum. Karena betapa marahnya dia, ada terlalu banyak emosi yang mengalir dalam dirinya. Mekanisme pertahanan tubuhnya membuatnya pingsan. Nansun segera menemukan beberapa pelayan untuk membawa Yunan pergi untuk beristirahat. Dia juga mengatur agar beberapa wanita dari rumah bordil itu merawatnya. Tidak ada yang mengharapkan seseorang untuk mencuci dengan cara ini. Namun, Bi Ziang tidak bisa membuat dirinya merasa bahagia sama sekali. Ekspresinya sangat aneh saat dia melihat Zuan. Dia sebenarnya sekarang merasa sedikit menyesal. Sekarang Yunan telah tersingkir, itu berarti dia harus menghadapi Zuan sendirian. Siapa yang tahu plot jahat macam apa yang harus dia hadapi? Mereka tidak bisa terus bermain game sekarang karena satu orang hilang. Nansun memerintahkan beberapa orang untuk menyelesaikan pesta dan membersihkan kekacauan. Jika ini adalah dunia Zuan sebelumnya, akan sangat sulit bagi mereka untuk membersihkan semuanya dengan cepat. Namun, ini adalah dunia kultifator, beberapa di antaranya memiliki elemen angin dan air. Semuanya dengan cepat dirapikan. Nansun berkata kepada Zuan dan Bi Ziang, Terima kasih, Tuan Muda, atas kebaikan Anda yang luar biasa. Biasanya dengan status saya, saya tidak akan memiliki hak untuk mengevaluasi Anda, tetapi seorang gadis tidak dapat memiliki dua suami, jadi saya tidak punya pilihan. Saya meminta pengertian Anda, petik dua. Bi Ziang berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Zuan menunjuk ke arah jendela dan berkata sambil tersenyum, akan lebih baik jika kita mempercepatnya. Jika tidak, jika kita menghabiskan banyak waktu untuk setiap putaran, langit akan cerah. Kalau begitu, kita tidak akan punya waktu untuk melakukan apa-apa lagi. Bi Ziang mengutuk Zuan dalam hati karena vulgar, tetapi dia memiliki pemikiran yang sama. Sekarang setelah proses seleksi berlangsung begitu lama, kesabarannya juga menipis. Nansun tersipu dan berkata, tidak akan lama. Akan ada hasilnya segera. Dia bertepuk tangan. Seorang pelayan baru datang dengan sekeranjang bunga. Ada banyak kelopak bunga yang indah dikeranjang. Nansun menerima keranjang bunga dan berkata dengan lembut, untuk berterima kasih kepada kalian berdua atas cinta kalian, yang rendah hati ini akan menari untuk dua tuan muda. Kelopak bunga ini akan bertebaran di udara selama proses berlangsung. Siapapun yang menyatakan jumlah kelopak bunga yang benar akan menang. Jika tidak satu pun dari Anda mendapatkan jawaban yang benar, orang yang paling dekat akan menang. Selanjutnya, untuk mencegah orang kedua yang berbicara menggunakan jawaban orang pertama untuk keuntungan mereka, jika jawabannya sama, orang yang mengatakannya lebih dulu akan menang. Apakah kedua tuan muda itu keberatan? Petik 2. Bi Ziang berkata sambil tersenyum, ujian Lady Nansun benar-benar elegan. Saya secara alami tidak keberatan. Petik 2. Dia sekarang tahu bahwa tes pertama adalah tentang latar belakang dan kekayaan, yang kedua tentang keterampilan sastra, dan yang ketiga tentang kultivasi, yang tentu saja yang paling penting. Itu adalah sesuatu yang sangat dia yakini. Zuan terkekeh dan berkata, Aku juga tidak punya. Bagus, tuan muda, tolong bersiap-siap. Setelah berbicara, Nansun mulai menari sambil membawa keranjang. Mereka telah menyaksikan tariannya yang luar biasa dan menakjubkan sebelumnya di aula utama. Sekarang setelah mereka memperhatikannya dengan cermat, mereka dapat lebih menghargai kecantikannya yang lembut dan indah. Lekuk tubuhnya elegan dan lentur. Tapi Bi Ziang sedang tidak ingin mengagumi tubuhnya. Sebaliknya, dia menatap keranjang bunga di tangannya. Benar saja, Nansun menggunakan gerakan tarian untuk mengangkat keranjang bunga ke udara. Kelopak bunga menghujani dari atas, memandikan sosoknya di dalam. Dia sama menakjubkan dan cantiknya dengan Dewi Bunga. Mata Bi Ziang berputar-putar dengan cahaya. Kemudian, dia adalah orang pertama yang memberikan jawaban. Ada total 2047 kelopak. Dia bahkan tidak meminta konfirmasi dari Nansun dan malah menatap Zuan dengan percaya diri. Kakak Zuan, aku harus minta maaf. Pedang penciptaan dunia menekankan kompetensi penglihatan. Salah satu latihannya adalah menembus semua kelopak yang turun dengan satu tusukan pedang. Saya khawatir saya mendapat keuntungan yang tidak adil dalam pertarungan ini. Tidak ada yang salah dengan sikapnya, dan dia malah tampak lebih halus dan sopan, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda dari salah satu klan terbesar di ibu kota. Tetapi fakta bahwa dia tidak mengatakan itu sebelum pertarungan dan malah menunggu sampai setelahnya membuatnya tampak sedikit tidak tulus. Zuan terkekeh dan berkata, tetapi jawaban saya berbeda dengan jawaban Anda. Ada total 2048 kelopak. Petik 2. Nansun mengangguk. Memang, jawaban yang benar adalah 2048 kelopak. Senyum Biziang langsung membeku. Dia berteriak, itu tidak mungkin. Tidak mungkin aku salah menghitung. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam pandangannya sendiri. Dia telah menghitung semua kelopak yang mendarat di tanah. Zuan berjalan ke sisi Nansun dan mengeluarkan kelopak bunga dari dalam rambutnya yang indah, berkata, ada satu lagi di sini. Nona Nansun meminta kami untuk menghitung semua kelopak bunga, bukan jumlah kelopak di tanah. Nansun tercengang dan berkata, memang benar demikian. Saya melakukan yang terbaik untuk menghindari kelopak bunga, tetapi saya tidak berharap salah satu kelopak itu mendarat di saya. Petik 2. Zuan tersenyum. Dia benar-benar menggunakan seunteki untuk mengirim kelopak ke rambutnya. Dia hanya melakukan itu untuk berjaga-jaga, tetapi itu akhirnya menjadi faktor penentu. Ekspresi Biziang berubah. Dia tidak menyangka akan benar-benar dikalahkan karena ini. Bab 928. Ekspresi Biziang berubah beberapa kali, tetapi dengan cepat kembali normal. Dia berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka saudara Zhu memiliki keterampilan seperti ini. Saya akan menerima kekalahan ini. Tapi di dalam, dia kesal. Kapan dia pernah gagal mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dalam hidupnya. Namun hari ini, dia benar-benar dikalahkan oleh bocah ini. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah Zhuang tidak pernah memiliki kemampuan untuk menghitung semua kelopak, dan dengan demikian menyembunyikan satu kelopak sehingga dia bisa menambahkan satu di atas jawaban apapun yang dia berikan. Lagi pula, kultivasi yang diperlukan untuk menghitung semua kelopak itu pasti cukup tinggi. Meskipun Zhuang memiliki reputasi yang luar biasa, dalam hal kultivasi, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan seseorang seperti dirinya yang tumbuh di klan terkemuka dan diberkati dengan peluang dan sumber daya yang tak ada habisnya. Bahkan dengan semua itu, dia harus mengandalkan pedang penciptaan dunianya untuk menghitung jumlah kelopak bunga. Apa yang dimiliki Zhuang? Anda telah berhasil trolling di Zhuang untuk Tapi kesal adalah kesal, dia tidak menunjukkannya di permukaan. Bahkan Nansun kagum dengan kesopanannya, berkata, Tuan Muda Bi benar-benar seorang bangsawan. Sudah ada kamar yang disiapkan di tempat kesenangan untuk Anda. Ada pelacur untuk dipilih Tuan Muda juga. Petik 2 Zhuang hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Meskipun Zhuang tampak tenang di permukaan, sejumlah besar poin kemarahan yang masuk melalui bagian belakang membuatnya kabur. Bi Zhuang biasanya tidak peduli dengan pelacur lain, tetapi jika dia pergi begitu saja, itu akan merusak reputasinya. Karena itu, dia tersenyum dan berkata dengan anggukan, Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Nona Nansun untuk itu. Dia dibawa pergi oleh seorang pelayan segera setelah itu. Nansun berbalik dan menatap Zhuang, berkata, Tuan Muda, diriku yang rendah hati adalah milikmu malam ini. Saya harap Anda dapat memperlakukan saya dengan lembut. Petik 2 Zhuang harus mengakui bahwa pelacur-pelacur ini terlalu pandai dalam apa yang mereka lakukan. Mengucapkan kata-kata lembut seperti itu dengan keanggunannya yang menyendiri dan dingin sudah cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila. Sayangnya, dia sudah tahu ada yang aneh dengan identitasnya. Dia hanya menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan. 10 menit selama malam musim semi bernilai seribu jin emas. Jangan buang waktu, kata Zhuang sambil berpura-pura masuk untuk memeluknya. 10 menit selama malam musim semi bernilai seribu jin emas. Wanita misterius di sebelah mengucapkan kata-kata itu. Dia harus mengenali bakat sastra Zhuang. Sayangnya, dia tidak menggunakannya untuk tujuan yang lebih terhormat dan malah hanya menggunakannya untuk niat sesat. Nansun berbalik dan menghindari pelukannya. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, tolong jangan terburu-buru. Saya meminta seorang pelayan menyiapkan air panas. Aku akan membantu Tuan Muda mandi dulu. Zhuang melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu. Saya mandi sebelum saya datang justru untuk menghemat waktu. Senyum Nansun membeku di wajahnya. Jawabannya bahkan membuatnya bingung harus berbuat apa. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan sekarang karena dia telah menolak tawaran untuk mandi. Dia berpura-pura berbaring di tempat tidur, lalu menatap Zhuang dengan lemah dan menyedihkan. Tuan Muda, seseorang seperti saya tidak berharap untuk dapat menikah dalam kehidupan ini, tetapi saya selalu mengagumi adegan ketika seorang pengantin yang baru menikah membuka kerudungnya oleh suaminya. Hari ini, ini adalah malam pertamaku, jadi bisakah Tuan Muda memperlakukan topengku sebagai kerudung dan melepaskannya untukku? Permintaan itu benar-benar masuk akal. Bersama dengan ekspresi lembut dan suaranya yang manis, tidak ada pria yang bisa menolak. Zhuang tentu saja tidak terkecuali. Dia berkata, saya akan dengan senang hati melakukannya, sebelum membungkuk dan perlahan melepas topengnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat wajahnya, dia masih kagum. Dia benar-benar kecantikan yang luar biasa. Tiba-tiba, bibir merah Nansun terbuka dan semburan asap putih keluar dan menyembur ke wajah Zuan. Seluruh tubuh Zuan menjadi kaku, dan dia jatuh telentang di tempat tidur. Nansun berdiri dari tempat tidur. Setelah memilah-milah pakaiannya yang agak berantakan, ekspresi dingin dan dinginnya yang biasa kembali. Dia mendengus mengejek, Hef, kamu pria busuk. Kamu tidak mengharapkan ini, kan? Petik 2. Zuan selalu waspada, jadi dia secara alami tidak diracuni. Tapi dia tidak tahu apa yang dilakukan asap putih itu, jadi dia tidak yakin apakah dia harus berpura-pura pingsan atau hanya berpura-pura tidak berdaya. Ketika dia mendengar itu, dia menduga itu mungkin yang terakhir. Dia pura-pura berseru kaget, apa yang terjadi? Kamu siapa? Sekarang giliran saya untuk mengajukan pertanyaan. Kamu tidak berhak menanyakan apapun kepadaku, kata Nansun sambil memandang rendah dirinya dari atas. Anda hanya memiliki nasib buruk untuk disalahkan. Target awal saya adalah Yunan dan Biziang, tetapi Anda hanya harus bergabung. Petik 2. Zuan dengan cepat bertanya, bukankah mereka masih di sini? Kamu masih bisa mengejar mereka sekarang? Petik 2. Huff, aku hampir berpikir bahwa kamu adalah pahlawan yang luar biasa dari interaksi kita sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi pengecut yang sangat membutuhkan, kata Nansun dengan jijik ketika dia melihat reaksinya. Aku tidak akan bisa mengunjungi mereka berdua malam ini, tapi aku punya beberapa pertanyaan untuk kamu jawab. Nansun sangat percaya diri. Kedengarannya dia melakukan ini untuk menerobos wasiat suuan secepat mungkin. Dia berkata, jangan mencoba untuk menolaknya. Zat yang baru saja Anda hirup akan membuat Anda menjawab semua pertanyaan saya. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Dia bertanya-tanya bagaimana dia harus berpura-pura diracuni, tetapi sekarang, dia telah menumpahkan semua kacang tanpa dia melakukan apa-apa. Karena itu, ekspresinya mengendur, dan dia mulai bergumam, apa yang ingin kamu tanyakan? Betapa mengecewakan, Nansun tidak menyangka dia akan menyerah begitu cepat. Dia berpikir dalam hati, tekad cabul ini lemah seperti yang diharapkan. Apa yang terjadi ketika kamu memasuki ruang bawah tanah rahasia Royal Academy saat itu? Zuan menggigil dalam hati. Jangan bilang dia sebenarnya seseorang dari pihak Rajaki. Apakah, kematiannya, hanya tindakan yang dia koordinasikan dengan Rajaki? Namun, dia tidak berani menunjukkan kecerobohan. Dia menceritakan secara kasar apa yang terjadi di Dungeon. Nansun mengerutkan kening. Dia jelas tidak puas dengan jawabannya dan berkata, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sebenarnya terjadi, dan bukan apa yang dikatakan pengadilan kepada dunia. Itulah yang sebenarnya terjadi. Jangan bilang Rajaki belum memberitahumu. Nona selir. Zuan menjawab, tiba-tiba tersenyum. Nansun tercengang, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia dengan cepat terbang mundur. Sayangnya, dia terlalu lambat. Dengan kultifasi Zuan saat ini, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Zuan meraih bahunya dalam sekejap. Namun, tepat ketika dia hendak menyerang titik akupuntur utamanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa tangannya langsung menembus tubuhnya. Hampir seolah-olah wanita ini tidak memiliki tubuh yang nyata. Nansun mencibir dan berkata, Huff, masih terlalu dini bagimu untuk mencoba menangkapku. Kemudian, dia menyelinap melalui celah pintu. Segera, hanya ujung gaun dan kakinya yang tersisa di kamar. Orang lain mungkin akan berteriak ngeri jika mereka melihat pemandangan seperti itu. Tapi Zuan sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Dia berkomentar sambil tertawa, Bukankah kamu hanya hantu? Bukannya aku belum pernah bertemu sebelumnya. Dia menggunakan kiprimordialnya yang sebenarnya, lalu dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kakinya. Meskipun tubuh Nansun masih tidak berwujud, dia benar-benar meraihnya. Nansun berteriak saat dia ditarik ke belakang. Ada bekas hangus hitam pekat di sekitar pergelangan kakinya, seolah-olah dia telah terbakar. Dia tidak lagi sombong dan puas diri seperti sebelumnya. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan teror. Dia terus meringkuk ke sudut ruangan, seolah-olah ada aura menakutkan di sekitar tubuh Zuan dan dia ingin menjauh sejauh mungkin darinya. Zuan menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh, berkata, Saya yakin Anda juga mengerti bahwa saya dapat mengubah Anda menjadi bukan apa-apa kapan saja. Itu sebabnya sekarang, saya akan mengajukan pertanyaan, dan Anda akan menjawab saya. Saat itu, jendela terbanting terbuka. Sesosok bergegas masuk dan menyerang Zuan. Kamu akhirnya muncul. Zuan bisa merasakan bahwa ada seseorang yang diam-diam mengawasinya bahkan ketika dia masih di luar. Pada saat itu, dia bahkan bisa dengan tajam merasakan niat membunuh yang dia keluarkan. Dia tahu bahwa dengan kondisi nansun saat ini, pasti ada orang lain yang mengendalikannya. Sekarang, orang itu akhirnya menunjukkan dirinya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kebahagiaan. Dengan pengalaman kultifasi dan pertempurannya saat ini, dia tidak perlu takut pada siapapun selain dari orang-orang aneh tua itu. Zuan masih harus menangkap mereka untuk diinterogasi, jadi tidak ada teknik yang lebih cocok daripada seni menjerat bulu sutera. Saat budidaya Zuan meningkat, kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Pendatang baru ingin melarikan diri dengan nansun pada awalnya, tetapi dia menemukan bahwa kultifasi Zuan bahkan lebih dalam dari yang dia duga. Dia tidak bisa menghindari serangan telapak tangannya. Bahkan keselamatannya sendiri sulit dijamin. Dia mengelak dari sisi ke sisi, tetapi pada beberapa kesempatan, dia hampir terjebak dalam pelukannya. Dia panik dan berteriak dengan marah, dasar. Bab 929 Ketika dia mendengar suara lembut dan halus pihak lain, terdengar seolah-olah dia cemberut main-main dan benar-benar marah, Zuan tercengang. Dia belum pernah mendengar suara yang lebih indah sepanjang hidupnya. Sudah cukup lama sejak dia tiba di dunia ini. Gadis-gadis yang dia temui semuanya sangat cantik, dan suara mereka juga cantik. Tapi suara wanita ini merdu dan mengharukan. Itu cerah dan indah seperti lagu Oriole. Hanya suaranya saja yang membuatnya merasa seolah-olah telinganya baru saja dipijat. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah seorang wanita dari pertukaran mereka, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan penampilannya. Sekarang dia melihatnya, dia melihat bahwa dia memiliki tubuh yang tinggi dan ramping. Wajah cantiknya seputih salju, dan ekspresinya sedingin salju. Dia balas menatap dengan mata jernih penuh rasa malu dan jengkel. Nansun sendiri sudah memiliki kecantikan yang luar biasa, tetapi ketika mereka berdiri berdampingan, dia benar-benar dibayangi oleh kecantikan wanita ini. Itu adalah perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Mungkin pendatang baru itu hanya membawa semacam aura yang membuatnya menonjol dari orang lain. Aku, Zuan Mencibir, kamu datang dengan perangkap madu ini untuk merencanakan dan menyakiti orang lain, tapi aku di sini. Dia tidak berhenti menyerang saat berbicara, dan meraih tubuhnya. Dia tidak akan menahan diri hanya karena dia seorang wanita. Ekspresi wanita misterius itu berubah. Dia dengan cepat membuat segel tangan yang dalam, dan lampu hijau menyala di depannya. Zuan merasakan energi berbahaya, dan dengan cepat mundur untuk menghindari serangan aneh itu. Dia akhirnya melihat bahwa lampu hijau itu sebenarnya adalah bulu. Warnanya hijau bercampur sedikit hitam. Itu berkedip dengan cahaya seperti batu giyok dan cukup cantik. Zuan terdiam. Apa sih keberuntungan saya dengan hijau? Tapi bulu ini benar-benar cantik. Wanita misterius itu mencoba membawa Nansun bersamanya setelah serangan itu. Namun, meskipun dia telah menghindari Zuan, Kinya masih dengan kuat mengunci mereka berdua. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan seperti yang dia inginkan, jadi dia berkata, Tuan Muda Zhu telah salah paham. Kami tidak punya niat untuk menyakitimu. Kamu tidak punya niat untuk menyakitiku. Zuan mencibir. Apakah kamu menganggapku bodoh? Jika bukan karena aku masih berjaga-jaga, aku mungkin sudah menjadi mayat hidup. Wanita misterius itu berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Muda, tolong jangan marah. Kami hanya mencoba mencari beberapa informasi. Kami tidak berencana untuk menyakiti Anda. Setelah kami mengajukan beberapa pertanyaan, Anda hanya akan menganggapnya sebagai mimpi. Kami tidak akan benar-benar melakukan apapun pada tubuhmu. Zuan tertawa. Satu-satunya alasan dia berbicara seperti ini sekarang adalah karena dia berkultivasi. Lupakan pertempuran ganas mereka, hanya gerakan terakhirnya saja sudah mengakhiri hidupnya jika dia tidak berhati-hati. Tidak mungkin dia memiliki kesabaran untuk berbicara dengannya sebaliknya. Kamu siapa? Zuan bertanya sambil menatap Nansun. Juga, apakah kamu manusia atau apakah kamu hantu? Nansun memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia secara naluriah melihat ke arah wanita misterius itu, yang mengerutkan kening dan bertanya, kamu bisa melihatnya. Ekspresi Zuan berubah dingin. Dia berkata, saya mengajukan pertanyaan sekarang, dan bukan sebaliknya. Wanita misterius itu terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, status kami terlalu sensitif, jadi kami tidak dapat memberi tahu Anda. Hah, Zuan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, tentu, tidak masalah. Saat ini, saya akan pergi memberi tahu Rajaki bahwa selir kecilnya sebenarnya melayani pria lain di sini, di rumah bordil. Dia sudah curiga bahwa dia berasal dari vaksir Rajaki sejak awal, tetapi sekarang dia punya waktu untuk memikirkannya, bahkan jika Rajaki ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan mengirim selirnya ke rumah bordil. Apakah dia benar-benar tidak takut sama sekali bahwa seseorang mungkin membuatnya memakai topi hijau? Lebih jauh lagi, begitu berita tentang hal seperti itu keluar, reputasinya akan hancur. Dengan pemahaman Zuan tentang Rajaki, dia tahu bahwa tidak mungkin Rajaki mengambil risiko sebesar itu. Ekspresi kedua wanita itu sangat berubah ketika mereka mendengarnya mengungkapkan identitas Nansun. Kilatan niat membunuh melewati mata wanita misterius itu. Zuan sangat merasakannya dan mencibir. Apa? Kamu masih ingin membunuhku? Mungkin sebaiknya aku menahan kalian berdua dan membawa kalian ke utusan bordir untuk diinterogasi. Dia segera menggunakan sunflower pantasem dan menghilang, langsung muncul kembali di belakang wanita misterius itu. Telapak tangannya menempel di bahunya. Wanita misterius itu ketakutan. Seluruh tubuhnya berputar pada sudut yang tak terbayangkan dan dia dengan paksa menarik lengannya ke belakang. Pakaiannya tidak tahan dengan kekuatan yang kuat dan robek dengan robekan yang terdengar, memperlihatkan lengannya yang indah. Anda telah berhasil mengendalikan Kong Nan Wu untuk plus 444 poin kemarahan. Ada niat membunuh yang kuat di mata wanita misterius itu. Dia menyerang ke arah Zuan dengan tangannya yang lain yang memegang bulu hijau. Lampu hijau memenuhi bidang pandang Zuan. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam cahaya, sepertinya menatapnya. Pada saat itu, dia merasakan gelombang pusing, sepertinya kehilangan penglihatannya. Hanya ada hijau yang tersisa di pandangannya, dan tidak ada yang lain. Meskipun dia terkejut, dia tidak panik. Dia memanggil Hundret Warbel, dan teriakannya merobek udara. Wanita misterius itu mengerang, dan pusing Zuan menghilang. Sebagian besar penglihatannya kembali. Dia tidak ragu-ragu dan meraih lengan yang memegang bulu itu. Dia bisa merasakan ancaman datang dari bulu hijau, jadi dia memutuskan untuk merebutnya terlebih dahulu. Wanita misterius itu mendengus. Dia menjentikan jarinya, dan bulu itu berubah menjadi seberkas cahaya. Sepersekian detik kemudian, itu muncul kembali di belakang punggung Zuan. Pada saat itu, bulu lembut itu berubah menjadi pedang terbang yang tajam. Tapi tepat sebelum akan menusuk punggung Zuan, wanita misterius itu menunjukkan keraguan sejenak. Bulu itu kemudian bergeser tiga inci ke samping, menghindari alat vitalnya. Meski begitu, jika serangannya mendarat, Zuan akan kehilangan kekuatan bertarungnya untuk beberapa waktu. Tapi Zuan tidak menghindarinya sama sekali. Sebaliknya, ia mengandalkan sepenuhnya pada ketangguhan tubuhnya. Pedang terbang yang tajam hanya masuk satu inci ke dalam tubuhnya, dan tidak bisa menembus lebih jauh. Wanita misterius itu ketakutan. Meskipun dia telah menunjukkan belas kasihan, dia tahu betapa mengerikan senjatanya. Seberapa keras tubuh pria ini untuk membuatnya hanya sejauh itu. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang, karena dia tahu bahwa dia dalam bahaya. Dia dengan cepat membalas, ingin mengambil kesempatan untuk membebaskan diri, tetapi tangan Zuan seperti penjepit. Dia dengan cepat menyentakan lengannya ke belakang punggungnya, lalu menekan lehernya dengan tangan lainnya. Pada saat itu, wanita itu merasa merinding menjalari seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa dia telah ditahan. Begitu Zuan memutar tangannya, maka hidupnya akan hilang. Di saat krisis, dia dengan cepat meneriakan sepatah katapun, Salju! Benar saja, tangan Zuan membeku ketika dia mendengar kata itu, dan dia berhenti. Sama seperti itu, mereka berdua saling berpegangan. Napas wanita misterius itu terengah-engah. Dadanya naik turun dengan kuat. Pengalaman itu jelas membuatnya sangat takut. Biarkan nona mudaku pergi. Seorang pelayan cantik memamerkan taringnya pada Zuan dari pintu masuk, berdiri dengan posisi merangkak. Giginya yang tajam memberitahunya bahwa dia bukan manusia, dan sepetak bulu putih perlahan-lahan muncul di sekitar telinga dan lehernya. Ekspresi Zuan menjadi gelap dan dia berseru, ras iblis. Wanita misterius itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Huhu, jangan mengekspos dirimu sendiri, atau kita akan menarik perhatian para ahli manusia ibu kota. Tapi, pelayan itu melihat tangan Zuan di leher wanita misterius itu. Saya baik-baik saja, dia adalah teman baik adik perempuan Snow. Dia tidak akan menyakitiku. Setelah alarm awalnya, wanita misterius itu sudah tenang. Oh, pelayan bernama Huhu bergumam. Kemudian, dia berdiri, sekali lagi terlihat seperti gadis pelayan kecil. Namun, dia masih menatap Zuan dengan ekspresi yang agak tidak menyenangkan. Siapa salju yang kamu bicarakan ini? Zuan sebenarnya setengah yakin. Namun, untuk keselamatannya sendiri, dia masih harus meminta konfirmasi. Wanita misterius itu berkata dengan tenang, selalu ada desas-desus bahwa pria manusia adalah yang paling tidak berperasaan dan berubah-ubah. Aku tidak terlalu percaya rumor itu, namun aku tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang sudah melupakan kekasih masa lalunya begitu cepat. Salju, Salju, kamu benar-benar bodoh. Tidak banyak orang yang tahu tentang hubungan Zuan dengan Snow. Hanya mereka yang Snow katakan pada dirinya sendiri yang tahu tentang ini. Zuan mengendurkan cengkeramannya ketika dia sampai pada kesimpulan itu. Dia bertanya dengan dingin, siapa kalian semua? Bab 930, Kaki Tangan Harimau Alasan mengapa Zuan melepaskannya begitu mudah, terlepas dari fakta bahwa dia mempercayai Snow, adalah karena dia juga menyadari bahwa dia telah menahannya lebih awal. Jelas bahwa dia tidak membawa kebencian terhadapnya. Pelayan itu dengan cepat berdiri di depan wanita misterius itu ketika dia melihat Zuan melepaskannya. Dia menatap Zuan dengan waspada sambil bertanya, Nona, apakah anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Wanita misterius itu memijat lehernya. Jelas bahwa daerah itu sakit karena dicengkeram. Nansun juga berlari untuk bersembunyi di sisinya. Dia menatap Zuan dengan ketakutan, masih ketakutan setelah apa yang baru saja terjadi. Wanita misterius itu dengan lembut mendorong pelayan itu ke samping, lalu berkata sambil melihat punggung Zuan, aku akan membantumu mengobati luka itu dulu. Dia mengulurkan tangannya, dan bulu seperti pedang yang terbang itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau, kembali ke tangannya. Itu berubah kembali menjadi bulu yang lembut. Zuan terkejut, berkata, bendamu itu levelnya cukup tinggi. Itu bisa berubah antara lunak dan keras. Petik 2 Wanita misterius itu berkata sambil menghela nafas, tubuhmu sangat sulit. Dia mengira pedang itu bisa melukainya dengan serius, tetapi itu hanya menembus sedikit. Nansun tidak bisa menahan tawa, dan ekspresinya sangat aneh. Wanita misterius itu tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada arti lain dari apa yang dia katakan. Wajahnya memanas, dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Nansun, bantu Tuan Muda Zhu membungkus lukanya. Gadis ini berani menertawakanku. Anda pantas dihukum, haf. Ah, Nansun tampak berkonflik. Pergelangan kakinya telah terbakar parah ketika Zuan mencengkramnya. Dia tanpa sadar merasa sedikit takut. Tapi dia tidak bisa melawan perintah tuannya, dan hanya bisa dengan malu-malu pindah ke sisi Zuan. Namun, semakin dekat dia, semakin dia merasa seolah-olah dia terbakar seperti matahari. Berada di dekatnya terasa sangat tidak nyaman. Wanita misterius itu sedikit terkejut dan berkata, metode kultifasi Tuan Muda agak istimewa. Kamu sebenarnya bisa menahan seseorang seperti Nansun. Zhu An berhenti menggunakan sutra asal primordial. Nansun segera merasakan panas yang tidak nyaman itu menghilang. Dia menghela nafas lega, dan mulai membantunya dengan lukanya. Tingkat cedera ini sama sekali bukan masalah besar bagi Zhu An. Dengan kekuatan dan kemampuan generasi tubuhnya, dia akan segera pulih sepenuhnya. Namun, dia tidak ingin mengekspos itu di depan orang lain. Kau masih belum menjawab pertanyaanku, katanya. Saya Kong Nan Wu. Setelah beberapa keraguan, wanita misterius itu melanjutkan, saya percaya Tuan Muda juga telah menebak bahwa saya juga, menggunakan istilah manusia, bagian dari ras iblis. Zhu An tidak terkejut mendengarnya. Dia memandang pelayan itu dan bertanya, spesies apa dia? Dia seorang wanita muda dari klan rubah. Kong Nan Wu mengelus kepala pelayan itu dengan penuh kasih sayang. Dia sangat puas dengan kesetiaan yang ditunjukkan pelayan itu kepada tuannya. Zhu An terkejut. Dia tidak menyangka pelayan ini berhubungan dengan Daji. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi pelayan itu jika dia membiarkan Daji keluar. Dia jelas tidak akan melakukan sesuatu yang begitu gegabuh. Dia memandang Kong Nan Wu dan bertanya, apakah nona Kong juga dari klan rubah? Kong Nan Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya dari klan bulu. Klan bulu. Zhu An merasa pusing. Dia telah membahas ras iblis dan klan rubah, dan sekarang dia mengatakan bahwa dia berasal dari klan bulu. Dia tiba-tiba teringat nama keluarganya dan menyadari sesuatu, berseru, jadi, kamu adalah burung merak. 1. Kong Nan Wu terdiam. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, akhirnya berkata, meskipun apa yang kamu katakan benar sampai batas tertentu, kedengarannya aneh untuk beberapa alasan. Zhu An terkekeh canggung dan berkata, saya tidak bermaksud menyinggung. 2. Kong Nan Wu menjawab, kami menjadi dekat karena kami semua berafiliasi dengan klan bulu. Zhu An merasa sakit kepala dan bertanya, bagaimana kalian membagi klan? 3. Mengapa itu tampak begitu rumit? 3. Setelah sedikit ragu, Kong Nan Wu menjelaskan, ini bukan rahasia, jadi kami bisa memberitahumu. 4. Ras manusia Anda menyebut klan bulu, klan binatang, klan iblis, klan laut, klan naga, dan ras iblis lainnya. Dalam klasifikasi kami, ras iblis, dalam arti yang lebih ketat, hanya klan bulu, klan binatang, dan beberapa klan serupa lainnya. Memanggil ras iblis klan iblis, klan laut, dan klan naga sebenarnya tidak terlalu cocok. Tentu saja, ras manusia begitu kuat sehingga kami dipaksa untuk bersatu. Karena itu, tidak terlalu masalah untuk disebut seperti itu. Klan bulu dan klan binatang juga masing-masing bercabang menjadi banyak ras. Zuan menganggup mengerti. Gadis kucing dan gadis kelinci sama-sama dari klan binatang, tapi mereka pasti dipisahkan menjadi ras yang berbeda di bawah klasifikasi yang lebih besar itu. Kong Nanwu melanjutkan, ras bulu memiliki tiga ras raja yang hebat, ras bersayap emas, merak, dan elf. Adik kecil Snow berasal dari ras elf, begitulah cara kami mengenal satu sama lain. Zuan berseru, seekor burung merak. Lalu apakah bulu itu dicabut dari ekormu? Tidak heran itu membuatnya sangat pusing. Ketika warna hijau telah terbuka, dia merasa seolah-olah sedang diawasi oleh pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah itu bulu ekor burung merak? Tapi bukankah hanya burung merak jantan yang memiliki bulu ekor yang cantik? Apakah Kong Nanwu, seorang pria? Pembantu ras rupa kecil memelototi Zuan dan berteriak dengan marah, mesum. Anda telah berhasil trolling huhu untuk plus 215 plus 215 plus 215. Kong Nanwu berkata dengan tenang, maafkan saya, Tuan Muda, karena tidak dapat menjawab pertanyaan pribadi seperti itu. Zuan berpikir dalam hati, bukankah kamu juga menyeratkan beberapa hal dengan tanggapanmu. Tapi untuk mencegah suasana menjadi canggung, dia mengubah topik pembicaraan. Apakah Nansun juga bagian dari rasiblismu? Saya tidak berharap Anda semua menjadi luar biasa, bahwa Anda bahkan bisa mengirimnya ke Raja Kimanor sebagai selir. Petik 2 Bagaimanapun, Raja Kipada dasarnya adalah sosok nomor dua umat manusia. Sementara itu, dia benar-benar berbagi tempat tidur dengan seseorang dari rasiblis. Seberapa banyak kecerdasan yang bisa dia serap? Ekspresi Nansun berubah. Zuan tahu identitas aslinya. Namun, Kong Nanwu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia bukan bagian dari rasiblis. Dia manusia, tapi dia sekarang ada sebagai hantu. Hantu, Zuan mengerutkan kening. Dia menilai Nansun, yang ada di sebelahnya. Pembudidaya manusia yang kuat dapat menjaga jiwa mereka tetap hidup untuk jangka waktu tertentu, tetapi itu tidak akan terlalu lama. Jika mereka tidak menemukan peluang yang luar biasa, jiwa hanya akan mampu bertahan selama beberapa jam paling singkat, dan paling lama beberapa bulan. Kemudian, hukum dunia akan menghapusnya sepenuhnya. Itu juga mengapa Zauhan sangat menginginkan keabadian. Kalau tidak, jika jiwanya bisa terus ada selamanya, mengapa dia khawatir tentang hal-hal seperti itu sama sekali. Meskipun Nansun memiliki beberapa kultivasi, itu jelas tidak tinggi. Secara teori, jiwanya seharusnya tersebar segera setelah tubuhnya binasa, apalagi menunjukkan dirinya di depan umum dan menjadi pelacur. Seolah-olah dia melihat melalui kebingungan Zuan, Kong Nanwu menjelaskan, lebih tepatnya, dia adalah hantu seseorang yang dimakan harimau. Ras harimau memiliki metode rahasia yang dapat memikat seseorang yang mereka makan atau bunuh sebagai hantu, dan menggunakannya sebagai pelayan. Hantu khusus ini berbeda dari jiwa normal. Selama mereka disuplai dengan energi dari waktu ke waktu, mereka dapat terus eksis di dunia ini untuk waktu yang lama. Zuan tiba-tiba mengerti. Disinilah idiom, bertindak sebagai kaki tangan harimau, berasal. Di dunia sebelumnya, idiom itu berasal dari sebuah legenda, tapi ini adalah dunia yang penuh dengan segala macam keanehan yang mengerikan. Ungkapan itu benar-benar menjadi kenyataan. Saya kebetulan tahu teknik rahasia itu juga, kata Kong Nanwu. Ketika saya melewati Raja Kimanor sebelumnya, saya merasakan kebencian di dalam. Jiwanya berkeliaran di dekatnya dan akan menyebar. Saya menggunakan teknik rahasia untuk memurnikan jiwanya menjadi hantu yang dimangsa harimau, begitulah cara dia bisa bertahan hidup. Nansun membungkuk ke arahnya dan berkata, Terima kasih, nona muda, karena telah menyelamatkan saya. Zuan bertanya, Namamu berbeda sekarang, kan? Jika tidak, jika dia menggunakan nama aslinya, Raja Ki pasti sudah tahu bahwa dia ada di sini bahkan jika dia tidak datang ke tempat kesenangan. Memang, untuk benar-benar memutuskan hubungannya dengan masa lalu, namanya diubah setelah dia berubah menjadi jiwa yang istimewa, jawab Kong Nanwu. Zuan memandang Nansun dan bertanya, Kamu benar-benar dibunuh oleh Raja Ki. Meskipun dia sudah sampai pada kesimpulan itu, dia jelas harus mengkonfirmasi hal-hal dengannya. Memang, aku dibunuh oleh Zhao Jing. Ekspresi Nansun tetap tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kenapa dia membunuhmu? Zuan bertanya. Karena aku adalah mata-mata yang ditanam di sisinya oleh yang mulia, jawab Nansun. Zuan tercengang. Terima kasih.